assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu dosen yang saya hormati kali ini saya ingin berikan penjelasan atau tutorial tambahan terkait penggunaan dari e-learning pertama kita masuk untuk browser seperti biasa ya siat inptk siat inptk.ac.id kemudian klik learning setelah itu kita masuk pakai account yang sudah sudah disiapkan oleh PT ID kemarin masuk kemudian kita masuk metode mata kuliahnya di sini ya masuk misalnya saya punya mata kuliah ini dan otomatis pertemuan ini muncul karena sudah setting di rps ya saya sudah setting dua kali pertemuan ini saya masuk di pertemuan dua dan kemarin saya sudah terapkan ke adik-adik mahasiswa saya yang ikut serta dalam mata kuliah ini dilihat di daftar mahasiswanya ada lebih tiga puluhan mahasiswa kemudian ini bisa di export sudah besertanya saya klik kembali di pertemuan dua klik detail nah ini saya sampaikan materi via e-learning mahasiswa saya bisa download materi saya kemudian saya juga bisa edit dan bisa habis materi saya dan juga sini tugas kemarin saya kasih mereka tugas judul tugasnya begini ini instruksinya bisa input file file tugas misalnya dalam bentuk Excel ataupun PDF ataupun Microsoft Word dan mereka ini sudah setor tugasnya juga udah dipumpulkan tapi saya belum kasihkan penilaian nanti saya bisa kasih nilai mereka akan saya contohkan evaluasi tidak ada evaluasi tidak ada monitoring nah disini saya akan kasih nilai bisa saya kasih nilai satu persatu mereka disini sudah mengumpulkan tugas ya editri salah presensi kemudian saya kasih nilai kehadiran segala macam ini bisa maksud saya ini kehadirannya bisa kita kasih ada yang tidak tidak hadir ada keterangan apa gitu kemudian diskusi diskusi juga bisa dibuat disini diskusinya diskusi dengan mahasiswa ya kembali ke tugas tadi kita kasih penilaian ini kita klik ya cek tanda silang ini untuk kasih nilai periksa nah disini kita kasih nilai catatan tugas sudah benar nilai 85 simpan oke nah nah sekarang nilai sudah muncul 85 misalnya dan seterusnya menurut saya aplikasi ini sangat memudahkan dan sangat user friendly tidak berbelit-belit karena itu saya sangat berharap bapak ibu dosen bisa menggunakannya demikian mudah-mudahan tutorial ini tutorial tambahan ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati